Welcome to ESL Abana Wands There are two types of nouns Ada dua jenis dari noun Yaitu countable noun dan uncountable noun Countable noun and uncountable noun memiliki perbedaan dalam beberapa aspek penggunanya Untuk countable noun dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut Yang pertama, countable noun adalah noun yang dapat dihitung For example, ada pencil, cow, mango, and etc Atau biasanya terdapat di common noun Yang kedua, countable noun dapat menjadi bentuk singular dan plural Untuk singular dan plural ini kita bahas di part terakhir dari noun Jadi jangan lupa ya, di subscribe, like, and share this video For example, ada an umbrella, lion, and an apple Untuk contoh dari singular noun Umbrellas, lions, and apples Untuk contoh dari plural noun Yang ketiga, countable noun menggunakan ekspresi pertanyaan how many Yang digunakan untuk menanyakan jumlah benda yang dapat dihitung For example, how many books do you have in your bag? I have many books in my bag Itulah beberapa aspek dari penggunaan countable noun Sedangkan untuk uncountable noun dapat dilihat dari beberapa aspek berikut ini Yang pertama, uncountable noun tidak dapat dihitung For example, ada sugar, rice, and water Yang kedua, uncountable noun hanya dapat menjadi bentuk singular For example, water, sugar, an air, sand, and an ink Yang ketiga, uncountable noun menggunakan ekspresi pertanyaan how much Yang digunakan untuk menanyakan jumlah benda yang tidak dapat dihitung Remember ya, tidak dapat dihitung For example, how much money do you have to buy that car? I have much money to buy that car because I'm rich Nice Nah, that is example dari ekspresi pertanyaan how much Oh my god Wow Jadi, itulah beberapa perbedaan dari countable noun dan uncountable noun Untuk mengetahui pemahaman kalian dari materi ini Cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini Exercise time Pilihlah jawaban yang paling benar antara gambar-gambar berikut ini Apakah mereka itu termasuk countable noun atau uncountable noun For example, apa nya yung countable noun atau uncountable noun That's right, it's countable noun Terima kasih telah mencari 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 Nah untuk bentuk pertanyaan yang kedua Choose how much and how many to complete these questions Jadi untuk pertanyaan ini pilihlah how much Dan how many untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan berikut ini Kira-kira pakai how many atau how much That's right, it's use how many Jadi karena bisa dihitung maka kita menggunakan how many Nah sekarang coba kalian jawab ya beberapa pertanyaan ini Terima kasih telah menonton! That's all for today And don't forget to subscribe, like, and share ya Supaya lebih semangat lagi untuk buat videonya Bye, see you next time!